Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Sinta Falja Rohma dengan NIM 1802 0043 saya mahasiswi jurusan sistem informasi pada Universitas Momadia Banten disini saya akan memberikan video demonstrasi program yang telah saya buat yaitu sistem monitoring alumni simak videonya berikut ini kita buka localhost terlebih dahulu lalu masuk ke folder alumni dan nanti akan muncul tampilan form login seperti ini jika kita sudah punya akun, kita bisa langsung login saja dengan memasukkan email dan password tetapi jika belum, kita bisa registrasi buat akun contoh lalu klik register akun lalu nanti jika akun berhasil dibuat akan tampil pesan seperti ini jadi alumni yang sudah registrasi akun itu belum bisa masuk jika belum diaktifasi kita klik disini untuk aktifasi akun lalu nanti akan menyambungkan ke whatsapp admin alumni jika kita lupa password juga seperti itu lalu kita sambungkan ke whatsapp admin jadi nanti admin yang memanage semuanya lalu sekarang kita coba login sebagai admin lalu tampilan awalnya akan muncul dashboard seperti ini grafik persebaran kerja alumni kita lanjut ke data alumni nah disini data alumni data yang tampil itu alamat, telepon, angkatan, status kerja, kursus, bidang pekerjaan, dan nama perusahaan serta terdapat foto disini jadi admin dapat mengelola data alumni bisa mencari dan juga bisa menghapus data alumni lalu lanjut ke user management pada user management kita dapat menambahkan admin seperti ini contoh kita buat akun baru nah disini untuk admin kita pilih aktif jika aktif maka admin baru akan dapat langsung login tapi jika kita pilih non aktif berarti harus diaktifasi terlebih dahulu disini kita coba pilih aktif lalu passwordnya kita masukkan tambah akun lalu disini akan muncul akun baru yang tadi sudah dibuat seperti ini nanti akan muncul pesan selamat akun admin baru berhasil dan disini kita juga bisa reset password contoh yang nomor 2 alan akram kita reset password menjadi password default yaitu BLK1234 nanti tinggal ok jadi nanti saat kita masuk sebagai alan akram itu passwordnya sudah default BLK1234 nah untuk si Agnes Stefani sebagai alumni sama seperti admin tadi jika dia non aktif kita aktifkan terlebih dahulu lalu update jadi nanti si Agnes ini dapat masuk login ke sistem monitoring alumni jika sudah diaktifasi bisa juga kita hapus contoh akun baru yang ditambahkan tadi kita delete akan tampil pesan seperti ini apakah anda yakin akan menghapus user Budianto sesuai namanya masing-masing nanti tinggal ok saja nah disini tampil user berhasil dihapus nah setelah itu kita lanjut ke data topik untuk data topik kita tinggal tambahkan aja topik yang ingin kita tambahkan misalnya acara Don Bosco Day contoh seperti ini nah disini kalau kita pilih draft berarti tidak muncul di akun user tetapi jika kita pilih publish maka akan dipublikasi dan akan muncul di akun user nah disini coba kita pilih draft nah selectnya ini kita bisa masukkan di topik itu artikel berita atau event acara-acara yang berhubungan dengan BLK Don Bosco supaya alumni dapat ikut berpartisipasi di dalamnya contoh ini topiknya mengenai event nah kita ambil foto ini kita open lalu submit nanti tampil seperti ini topik sukses ditambahkan lalu disini akan tampil tanggal dibuat statusnya apa usernya siapa nah disini kita bisa view nah ini untuk data detailnya tampil di view dan disini kita bisa edit ini draftnya misal kita ganti jadi publish update lalu nanti akan muncul di akun user nah jadi seperti ini untuk topik lalu untuk loongan kerja sama kita bisa tambahkan loker disini jika menambahkan ingin menambahkan loongan kerja baru misal pt nah disini kita bisa pilih gambarnya contoh seperti ini tinggal submit lalu nanti akan ada pesan loongan berhasil ditambahkan nah ini juga bisa kita lihat detailnya dengan klik button view seperti ini kita juga bisa edit misalnya nama pt nya kita edit lalu update nah nanti akan tampil pesan loongan berhasil di update kita juga bisa hapus lalu ada pesan apa anda yakin akan menghapus data loongan kerja lalu tinggal ok nah data terhapus lalu lanjut ke menu kimin clustering nah jadi disini saya menggunakan algoritma kimin clustering untuk pengelompokan data si alumni nah jadi disini kita bisa tahu kluster 1 itu persebaran kerjanya baik kluster 2 itu cukup lalu kluster 3 itu kurang jadi hasil kimin ini otomatis menggenerate nilai dari biodata alumni dari 10 variable yang berpengaruh untuk persebaran kerja lalu data itu ditransformasi menjadi bentuk numerik seperti ini lalu disini ada grafik kimin nya jadi kimin clustering ini akan membentuk suatu kluster berdasarkan perlu wilayah di kabupaten tangerang jadi disini kita bisa tahu yang masuk kluster 1 paling banyak di 3 raksa berarti persebaran kerja jadi disini rata-ratanya baik nah lalu disini ada yang hanya kluster 3 saja daerah panongan nah berarti kita bisa tingkatkan promosi di daerah panongan ini supaya dia untuk persebaran kerjanya bisa baik seperti 3 raksa yang dimaksud persebaran kerja baik itu yang bidang pekerjaannya dengan jurusan yang diambil saat kursus itu sesuai lalu masa tunggu kerjanya untuk mendapatkan pekerjaan itu juga lumayan cepat jadi alumni ini bisa dikatakan kompeten setelah lulus dari BLK dan Bosco seperti itu jadi tujuannya untuk meningkatkan promosi dan untuk meningkatkan kajian kurikulum supaya nantinya BLK dan Bosco pengajarannya dapat lebih maju lagi seperti itu nah dengan grafik seperti ini diharapkan dapat membantu dan Bosco dalam memonitoring alumni dapat kita ekspor ke pdf dalam bentuk laporan seperti ini tampilan laporannya tinggal di print dan bisa diberikan kepada pimpinan BLK dan Bosco sebagai evaluasi nah setelah itu kita coba masuk ke akun alumni juga kita bisa edit profilnya seperti ini misalnya fotonya kita ganti nanti tinggal simpan perubahan maka akan tampil foto yang sudah terganti profil berhasil di update seperti ini lalu kita juga bisa ubah password yang tadinya password default menjadi password baru ubah password lalu akan tampil password berhasil diganti lalu untuk tampilan topik user hanya bisa melihat isi topiknya apa tidak bisa mengedit atau menambahkan topik sama seperti lawangan kerja juga hanya bisa melihat tapi tidak bisa edit dan tambah lawangan kerja seperti pada admin jadi admin yang dapat memanajemen semuanya jadi untuk user ini bisa memudahkan user dalam meng-input data diri mereka secara online setelah selesai pelatihan sebagai alumni seperti sistem monitoring alumni saya menggunakan framework kode igniter 3 untuk foldernya sendiri itu ada 3 folder karena sudah mencakup MVC yaitu model view controller jadi controller nya itu ada controller out admin dan user yang bisa kita edit sesuaikan dengan sistem yang mau kita buat seperti apa lalu di controller ini berisi logik php nya seperti apa algoritma nya seperti apa lalu pada model itu isinya kita join table jadi database database nya kita bisa masukkan ke model lalu untuk bagian view itu bagian tampilan jadi kita mau buat tampilannya seperti apa kolomnya ada berapa kita bisa atur di view seperti ini ya baik mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh